Investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, masih didominasi oleh perusahaan swasta dalam negeri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, OIKN, Agung Wicaksono Usai Rapat Panja Perubahan RUU IKN di kantor DPR RI, Jakarta, Selasa, tanggal 11 September tahun 2023. Kita tidak membedakan dalam dan luar negeri, tapi nyatanya memang betul para investor merah putih yang berkomitmen duluan, ucap Agung. Namun demikian, Agung mengungkapkan OIKN telah menerima sebanyak 281 letter of intent, loi, dari para calon investor. Minat investasi tersebut juga muncul dari perusahaan luar negeri, yang didominasi oleh negara-negara ASEAN. Secara rincin Agung menjelaskan, Singapura ada sebanyak 27, Jepang sebanyak 25, Malaysia sebanyak 19, dan China sebanyak 17. Jadi menarik memang, Singapura Malaysia tetangga ya kan, Jepang-China juga tetangga, Imbu Agung. Ada pun total investasi yang telah diterima OIKN ada sekitar 40 triliun rupiah, baik dari investor swasta maupun dalam negeri. Investasi tersebut diberikan untuk pembangunan berbagai bidang infrastruktur, terutama kawasan terpadu atau mixet UC. Kawasan ini mencakup tempat tinggal berbentuk rumah tapak maupun rumah susun, rusun, perkantoran, pusat perbelanjaan, hiburan, hingga hotel. Mungkin kita bisa bilang sekitar 40 triliun rupiah, tegas Agung. Terima kasih telah menonton!